Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman jumpa lagi bersama Ustada Ustada Sulis di sentra persiapan Hari ini sebelum Ustada mengajak anak-anak bermain Ustada Ustada Sulis akan bercerita sedikit tentang tanaman buah semangka Siapa yang pernah makan buah semangka? Saya Siapa yang pernah makan buah semangka? Saya Buah semangka itu adalah buah ciptaan Allah Buah semangka rasanya manis Ada yang berwarna merah Dan ada yang berwarna kuning Buah semangka merupakan buah yang mengandung air cukup tinggi Buah semangka juga banyak mengandung vitamin Salah satunya adalah vitamin C Yaitu menjaga daya tahan tubuh kita Selain itu buah semangka juga mengandung vitamin A Yaitu baik untuk menjaga kesehatan mata kita Nah gimana teman-teman sudah pahamkan itu penjelasan dari buah semangka Sekarang Ustada Sulis mau mengajak kalian yang ada di rumah untuk menggambar buah semangka Semangka Jangan lupa nanti lihat videonya ya Ayo 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 Semangka Pertama-tama kita bentuk segitiga seperti ini Buat garisnya satu persatu ya Lalu kita bentuk setengah lingkaran seperti ini Hati-hati ya teman-teman membuatnya Lalu kita beri lagi setengah lingkaran seperti ini Kita buat biji semangkanya berupa titik-titik seperti ini Jangan banyak-banyak ya membuat biji semangkanya Yeay gambarnya sudah jadi Sekarang waktunya untuk mewarnai Kita beri warna merah untuk bagian buah semangkanya Hati-hati ya teman-teman mewarnainya Jangan sampai keluar garis Lalu bagian kulit semangkanya kita beri warna hijau Yeay gambarnya bergerak Asik kan? Wah segar sekali semangkanya Ayo teman-teman kita makan semangkanya Enak sekali Bagaimana? Mudah bukan cara menggambar buah semangkanya? Selamat mencoba buat anak-anak yang ada di rumah Ustazah akhiri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa minggu depan Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati